Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di sini. Dalam rangka penerimaan pendaftaran bakal calon, gubernur, dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Yang kami hormati pimpinan gabungan partai politik peserta pemilu 2024 yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon, gubernur, dan wakil gubernur. Mohon maaf ini saya bacakan partainya berdasarkan registrasi di dalam sistem informasi. Jadi, mohon maaf kalau kemudian penyebutannya, apa namanya, urutannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, juga kami sampaikan, ada 12 partai politik yang sebetulnya mengusulkan, tetapi secara administratif, itu B persetujuannya hanya untuk 9 partai politik. Jadi, mohon maaf kalau ada kendala teknis, tadi kursinya kurang, karena kita mendasari kepada yang menyerahkan B persetujuan. Mohon maaf. Yang pertama, pimpinan partai politik Gerakan Indonesia Raya, terima kasih. Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Maturnuun, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda. Yang kami hormati bakal calon gubernur Bapak Ahmad Lutfi, Yang kami hormati bakal calon wakil gubernur Bapak Taj Yassin, Sugeng Rawo di KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak. Yang kami hormati dari bawah selu Provinsi Jawa Tengah, sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati kolega saya, Bapak Ibu, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, izin kami perkenalkan Pak. Yang pertama, Pak Muhammad Mahrus, mohon berdiri Pak. Yang kedua, Bapak Paulus Widiantoro, Yang ketiga, Bapak Muslim Aisyah, Bapak ini ya, walaupun Aisyah Bapak, sebutannya. Yang keempat, Ibu Akmalia, Yang kelima, Ibu May Nurlela, Yang keenam, Bapak Basmar Perianto Amron. Terakhir, yang kami hormati, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Pak Arief Sujai, jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, membantu kami menjadi Sekretaris di KPU Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, hadirin sekalian, para jurnalis, dan seluruh masyarakat di Jawa Tengah, yang menyaksikan langsung, hadir di sini, maupun dari, live streaming, Youtube, maupun media sosial lainnya, KPU Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, atas berkat Tuhan Yang Maisa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita dipertemukan dalam silat rohmi kepemiluan, kegiatan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Khususan kami ucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi dan silat rohmi kepada partai politik, yang perlu kita pahami bahwa kewenangan terkait dengan mencalonkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu ada dua. Yang pertama dari calon persorangan dan yang kedua adalah partai politik dan gabungan partai politik. Kami perlu informasikan sejak tanggal 5 Mei kami membuka untuk calon persorangan penyerahan syarat dukungan sampai finish di tanggal 19 Agustus, tidak ada satu pun bakal pasangan calon persorangan yang menyerahkan dukungan dimaksud. Sehingga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan di tanggal 27 hingga 29 Agustus ini hanya dari partai politik atau gabungan partai politik. Perlu kami informasikan bahwa pada masa pendaftaran ini berupa penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal calon yang alhamdulillah dari tim gabungan partai politik yang hari ini hadir, yang pertama kali meminta akun memohonkan akun silon dan berproses dan alhamdulillah walaupun berkasnya sangat banyak selesai lebih cepat dari yang disampaikan. Kira-kira begitu. Kemudian kami perlu sampaikan nanti kami akan melakukan proses penerimaan nanti diwakilkan oleh pimpinan yang akan menyerahkan. Kemudian dokumen itu akan kami verifikasi kami cocokkan dengan sistem nanti di belakang nanti bisa disaksikan oleh Bawaslu, media dan juga mungkin salah satu dari partai pengusul. Kemudian ketika dokumennya sesuai dengan persyaratan kami akan nyatakan lengkap dan diterima. Nah dalam hal tidak diterima ada perbaikan. Kalau kemudian nanti dokumen diterima, sekaligus kami akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. Jadi nanti kita jadwalkan, nanti ada suratnya, hari apa pemeriksaannya, jam berapa, tentu ada kaedah-kaedah mekanisme dalam pemeriksaan kesehatan. Nanti mohon petugasnya bisa menjelaskan kemarin yang sudah hadir ke sini, LO-nya, supaya nanti ada syarat misalnya harus puasa dan lain sebagainya tentu harus dipatuhi. Supaya berjalan dengan baik. Kemudian Bapak-Ibu sekalian kami informasikan ketika dokumen kami nyatakan diterima, kami akan melakukan penelitian dan verifikasi administratif. Dalam hal terdapat kekurangan atau kebelum benaran, apa bahasa ini, belum benar, akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai tanggal 8. 8 ya Pak Maglus, tanggal 8 artinya nanti penghubungnya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan verifikasi ini kami nanti di tanggal 8 akan kami pastikan semuanya yang sudah mendaftar sesuai dengan ketentuan. Baik Bapak-Ibu sekalian hadirin masyarakat Jawa Tengah, mari kita bersama-sama berdoa agar ikhtiar kita memilih pemimpin di Jawa Tengah senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam pelaksanaannya. Hingga terpilih pemimpin-pemimpin terbaik. Kemudian sesuai dengan tagline kita, Bapak, bahwa Pilbub Jateng ini tagline-nya adalah leweh becik, leweh nyenengke. Jadi pelaksanannya harus jauh lebih baik dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Terakhir, kami mendapatkan kehormatan atas kehadiran dari Bapak Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, Bapak Gibran Raka Bumi Raka, dan juga Bapak Senior Pak Dibit Waluyo. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam takdim dari kami. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan amanah penyelenggaraan Pilkada ini dengan baik. Mudah-mudahan, sehat, lancar, mulia, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih, semoga Allah SWT meriduhi perjuangan kita mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju sebagaimana amanat alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, sambutan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi Taufiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Santi Santi Om. Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, selanjutnya, sambutan dan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. O dari Perwakilan Gabungan Partai Politik Pengusul, yang terhormat kepada Bapak Panggah Susanto, disilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden terpilih, Mas Gibran. Yang saya hormati, calon Gubernur kita, yang insya Allah nanti jadi Gubernur. Bapak Jenderal Muhammad Lufti, yang saya hormati, calon Wakil Presiden, calon Wakil Gubernur, Gustad Siasin. Yang saya hormati, rekan-rekan semua dari Partai Pengusul, disini hadir semua tokoh-tokohnya, saya kira enggak perlu saya sebut satu persatu, lengkap hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati, Bapak Ketua KPUD dan seluruh jajarannya yang rawuh pada kesempatan Pakil Ria ini, Bapak Ibu dari rekan-rekan partai dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, bahwa kita diberi kesehatan semuanya dan diberi kesejahteraan, semeringah semua saya lihat, karena hari baik bagi kita semua, menghantarkan Bapak calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kita yang sangat kita banggakan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili partai-partai pengusung untuk bicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus nanti untuk menyerahkan formulir B1 persetujuan dari kita semua yang akan kami serahkan nanti kepada pihak KPU. Tentu saja nanti berikutnya adalah melalui tahapan-tahapan verifikasi dan sebagainya, insya Allah nanti akan berjalan lancar dan sukses. Demikian ya saya kira, nanti akan ada press release, saya kira lebih banyak nanti digali bagaimana kita bisa menetapkan kedua tokoh yang luar biasa ini, dan kita akan mantap untuk bisa mengusung kedua beliau, bisa membawa kebaikan bagi Jawa Tengah khususnya. Insya Allah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan berkas pensyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dari Perwakilan Gabungan Partai Politik kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk selanjutnya, berkas dapat diserahkan kepada anggota KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diberikan kepada tim verifikasi didampingi oleh anggota bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak atas waktu dan kesempatannya kami bisa lakukan verifikasi dan klarifikasi ini. Terima kasih. Jadi verified? Sudah verified ya mas ya? Sudah Bapak. Jadi aku bisa live? Diikuti sampai akhir juga tidak apa Bapak. Oh iya. Oke oke. Nanti masih ada prosesi selanjutnya Bapak. Penantian pria. Tidak maksudnya yang penting secara aturan sudah ini gitu ya. Sudah Bapak. Sudah konformnya. Iya. Matur sun Bapak. Iya iya. Iya matur sun. Matur sun. Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya persiapan penanda tanganan berita acara penyerahan dokumen. dan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Dan untuk selanjutnya kemudian Bapak Ketua Agota KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penanda tanganan berita acara penerimaan persyaratan penjalan gubernur dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Pada datangan pertama Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Handi Tri Ujiono. Untuk yang kedua Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Ibu Akmal ya. Ketiga Bapak Basmar Perianto Amron. Keempat ada Ibu Mainur Lela. Kelima Bapak Muhammad Mahrus. Keenam Bapak Muslim Aisyah. Dan ketujuh Bapak Paulus Widiantoro. Selanjutnya penyerahan berita acara penerimaan dan pengantar pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Peneluan Provinsi Jawa Tengah kepada Perwakilan Pimpinan Gabungan Partai Politik Pengusul. Penyerahan berita acara penerimaan dan pengantar pemeriksaan kesehatan oleh Ketua Komisi Peneluan Umum Provinsi Jawa Tengah kepada Perwakilan Pimpinan Gabungan Partai Politik Pengusul. Kepada Bapak Handi Tri Ujiono dan Bapak Pangga Susanto, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Berita acara atau model BA tanda terima KWK, penerimaan pendaftaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 bertempat di Tantor KPU Purwi Jawa Tengah. KPU Purwi Jawa Tengah menerima pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 atas nama calon gubernur Bapak Ahmad Lutfi, calon wakil gubernur Haji Taji Yassin, yang diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan kursi, garis miring perolehan suara sah pada pemilu tahun 2024. Dengan rincian partai politik kami sampaikan, 1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrat 9. Partai Solidaritas Indonesia dengan jumlah suara sah 13.772.830 suara Dalam pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut 1. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan 2. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran dinyatakan diterima Ada pun hasil pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dalam formulir tanda terima KWK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Ketua Handi Trujono Anggota Akmaliyah Anggota Basmar Perianto Amron Anggota Paulus Udiantoro Anggota Muhammad Mahfruz Anggota Akmaliyah Anggota May Nur Lela Semua tanda tangan dan stempel Berikut kami sampaikan Untuk Berikut kami sampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita simak bersama Pidato bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 Disilahkan Jadi saya mau terus Matur Suwon ke Bapak Anggah Yang mewakili Ngelumpokno balung pisah Di seluruh Partai politik yang mendukung kami Sambutannya sesuai dengan motonya KPU Nyenengke Mumpun nyenengke Jadi Mumpun Tengah dan tegangnya Tidak ngaku Matur Suwon Untuk seluruh Perwakilan Partai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Unsa sastu Namo budaya Salam bajikan Yang kami cintai Saya banggakan Pak Wabres terpilih Yang dalam hal ini adalah Mas Ibrana Kabupatenka Yang terima kasih Telah hadir di tengah-tengah kita Tepuk tangan untuk beliau Kemudian Yang saya hormati Dan saya banggakan Saya ucapkan terima kasih Pak Wamen Yang dalam hal ini Secara live stream Telah mengikuti wilayah kita Assalamualaikum Selamat pagi Pak Sutariono Telah mengikuti Ikutan kami Kemudian Pak Bibit juga Tapi yang lebih Khususnya lagi Kami Yang saya hormati Penyelenggara pemilu Dalam hal ini adalah Ketua KPU Berikut para jajarannya Kemudian Para ulangi Pengawas pemilu Yang dalam hal ini adalah Bawaslu dan jajarannya Serta rekan-rekan sekalian Media Pers yang saya cintai Saya banggakan Hari ini Saya mengucapkan terima kasih Kami setelah Berangkat Masuk ke KPU Setelah ini Diterima dengan bagus Dan baik Tentu ini mencerminkan Sebagai motonya Daripada KPU itu sendiri Lueh becek Dan lueh Nyenangke Dan saya hari ini Senang sekali Kedepan Tahapan pemilu Sudah mulai Kita jalankan Kami siap Melaksanakan Dan menjalankan Untuk tidak Melakukan pelanggaran Maupun pidana pemilu Dan kami akan Menuruti Apa yang telah menjadi Ketentuan-tentuan KPU Sehingga tahapan pemilu Yang akan datang Akan lebih baik Dan lebih Becek Kemudian yang ketiga Secara pribadi Dan dinas Kami Kedepan Agar nantinya Jawa Tengah Akan lebih baik Dengan cara kami Ngopeni dan ngelakoni Serta Kerja Kerja Dan kerja Itu yang saya sampaikan Semoga hari ini Menjadi titik balik Bagi kami Untuk menjadi lebih baik Untuk diri saya Dan masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Saya melanjutkan Atau menambahkan Tadi sudah diarahkan Bagaimana Penyambutan Pemilihan KPU Penyambutan KPU Kepada kita Motonya Pemilu kali ini Akan lebih baik Dan tentu Akan menyenangkan Kepada masyarakat Itu tujuan Dari pemilu Dan tentu Dengan Tata cara yang baik Dengan Tata cara yang menyenangkan Kita berharap Pemimpin-pemimpin Di setiap daerah Setiap provinsi Utamanya di provinsi Jawa Tengah Dan 35 kabupaten Akan mendapatkan Pemimpin yang baik Dan kami ucapkan Terima kasih Kepada masyarakat Jawa Tengah Lewat partai politik Tergabung Tadi disampaikan Seluruh Partai politik Yang mengusung kita Mendukung kita Saya ucapkan terima kasih Kepercayaannya Doakan kami Doakan kami Mulai hari ini Kami siap mengabdikan Dimanapun tempatnya Kami berharap Masukan dari masyarakat Untuk mempotifasi kita Mensupport kita Langkah kita ke depan Bagaimana Jawa Tengah Akan lebih baik Akan lebih sejahtera Dan Tentu Akan lebih Mengayomi Yang mana Kita tahu Negara kita Negara yang Berbineka Saya yakin Tahun 5 tahun ke depan Akan lebih baik lagi Hubungan antara agama Antara suku Antara masyarakat Ini yang kita harapkan Untuk Bertumbuhan ekonomi Di Jawa Tengah Terima kasih Saya ucapkan Mohon doa Restu Pancangan semua Khususnya Masyarakat Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hairin yang kami hormati Selanjutnya Penyerahan cenderamata Oleh Ketua Komisi Pembelian Umum Kepada Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Diikuti oleh Anggota KPU Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya Sesi foto bersama Untuk itu kami mengundang Kembali di atas panggung Untuk sesi foto bersama Para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Beserta ketua Anggota Dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Lalu kami undang juga Para pembina Gabungan Partai Politik Pengusul Serta Badan Pengawas Milu Provinsi Jawa Tengah Untuk melangsungkan Sesi foto bersama GEMEN Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton